Nah di sebelah kanan saya, sana itu masih manual Jadi ada beberapa, apa namanya, antrian ya Iya kayak, kayak airport betulan guys ya Tuh ada jadwal-jadwalnya keberangkatan terus ada tiket sendiri gitu, cetak print sendiri gitu kan Keren juga ya Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin, ya robal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Indoreak TV Oke guys, waktu aku sedikit cerita ini guys ya Waktu aku ke Malaysia kemarin tuh aku sempat menaiki public transportnya ya Yaitu adalah RRT ya Tapi aku tuh pengennya sebenernya naik bus yang tour di keliling KL itu guys Yang gak ada atapnya itu guys, yang dua tingkat itu Nah itu pengennya, cuma gak sempat kemarin tuh Tapi ternyata Fikri sama Cak Lonjong ini dia naik bus juga ternyata ya Dari Kuala Lumpur ke Melaka Dia sempat kan naik bus juga ternyata guys Dan aduh itu salah satu kepengenanku, keinginanku kemarin guys Tapi gak tersampaian kemarin dan Fikri sama Cak Lonjong duluan ini Wah, pasti seru banget kan naik bus gitu kan, backpackeran gitu kan Belum kesampaian kemarin tuh guys Insya Allah lah, next trip aku bakal naik semua itu ya guys ya Jadi kemarin tuh ada Fikri sudah upload video baru guys Nah ini ya, jadi backpacker guys Dari Kuala Lumpur menuju Melaka guna bus Ah, ini dia Mantap ini kayaknya ya Aku pengen tengok seperti apa di dalam busnya gitu kan Suasananya ada gak dia record ya Fikri ini kadang-kadang gak record apa yang penting-penting gitu Dalamnya seperti apa gitu kan ya Toiletnya seperti apa gitu kan, keren Yah, tapi kita langsung tengok aja deh Video Fikri yang satu ini ya Yuk Wah, siapa ini? Sahur 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 lah kalian Wahai para makhluk bumi Sahur Apa itu guys? Di awal-awal itu sudah dikasih itu Openingnya Openingnya Membutakan mata Astaga Як Oh ini di Salam ya Rumahnya bang akhir Saya akan mencoba Ini guys Apa Ala-ala backpacker gitu Oke Ke BTS Dulu kesana Lalu nanti ke Melaka sentral Nah Dekati terus guys Seperti apa BTS itu apa guys? Menuju ke Melaka Melalui bus Oke guys Oke Dia ke terminal ya Terminal bus ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang saya bicarakan tadi guys Hari ini Saya akan pergi ke Melaka Dengan Menggunakan bus Oke Saya ditemani oleh Abang Akhil Dan juga Cak Lonjong Berdua mereka ya Kita lihat Oh bentar guys Waktu itu kan Mereka berdua ini Pisah gitu kan ya Andy sama Bang Ray Cak Lonjong sama Fikri Ternyata naik bus mereka guys Ke Melaka ya Semakin gelap Namun Lampu yang menyala Di sepanjang jalan Membuat perasaanku Tetap Tenang Dan juga Terang Lebih betul Fikri Wow TBS Bukan BTS Katanya tadi BTS TBS ya Terminal bus station Mungkin ya Apa guys Kepanjangannya itu guys Apa guys TBS itu Terminal bus station Kali ya Keren ya Keren guys Terminalnya Akhirnya kita sampai Sampai juga guys Macam airport J kan Keren Iya juga ya Keren Dan ternyata Namanya adalah TBS Terminal Bersepadu Selatan Terminal bersepadu Terminal bersepadu selatan Bukan BTS Aduh Kebanyakan nonton Film korea ini BTS Oke guys Oh iya Macam airport ya guys Oh tapi aku pernah guys Waktu itu aku Masuk di terminal Bukan terminal bus Tapi tuh Terminal RRT ya Salah guys Tapi memang mirip-mirip Ini juga guys Yang di Kuala Lumpur Itu waktu aku Pernah masuk Itu gede juga Terminalnya Tapi Ini juga gede ya Kayak airport ya Betul lah Rapi betul Tuh parkirnya aja luas Oke guys Sekali ini Aku sudah sampai Di TBS Yaitu Terminal bersepadu selatan Nah jadi bukan BTS Guys Hahaha BTS Oke Kita tunggu Apa lagi yang harus Dilakukan setelah ini Eh lu Lu perasaan gak Itu kereta itu Antara Tire dan body itu Tinggi banget Coba lu lihat Gira Nah Itu dia Jadi dia Sudah di custom modifikasi ya Antara tire dan body itu tinggi banget Jadi anti banjir sepertinya Tuh itu sih melaju terus Lalu banjir guys Iya Ini banyak kendaraan guys Jadi mungkin Wih seram Yoh Setiap orang yang mau Naik bus Mereka menitipkan Kendaraannya Atau keretanya disini guys Betul Iya 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 Betul guys Itu di apa Berlaku juga waktu di Mana itu ya Waktu kami naik ALERT itu kan Jadi ada parkiran Parking kereta gitu kan ya Jadi orang titip situ Nanti orang balik Ambil lagi keretanya ya kan Macam itu mungkin ya guys ya Jadi mengurangi Kemacetan gitu ya Mengurangi jam ya Bagus ini guys Sistemnya mantap Mantap Bagus betul Terminal nih Kita sudah masuk ke dalam TBS Nah disini Bentar guys Untuk makluman Mesin tiket layanan diri Menerima Wang Tunis aja Wah ada layan diri juga ya Memandangkan Sistem e-wallet Sedang dinaik taraf Oke Ini ada bagian Untuk Pemesanan tiket online Nah disebelah kanan Sanya Sana itu Masih manual Jadi Ada beberapa Apa namanya Antrian ya Atau Iya kayak Kayak airport Betulan guys ya Tuh ada jadwal-jadwalnya Berangkatan Terus ada tiket sendiri gitu Cetak print sendiri gitu Kan Keren juga ya Apa Apa cuma di Kuala Lumpur Yang kayak gini guys Di kota-kota lainnya Di Malaysia tuh Kayak gini juga gak Terminal busnya guys Atau Biasa aja gitu Terminal busnya Ini modern banget Terminalnya ya Wow Wow Selfie-selfie Kita sudah tiba Di depan Counter Oh bisa pake touch and go Juga ya Jadi kita siapkan uang Dulu guys ya Supaya cepat Kerjanya nanti Disini Kalau gak salah Itu harganya Cukup murah guys Berapa Hanya 13 ringgit Kemelaka 13 ringgit aja Kemelaka Murah betul ya Enaknya Bus gitu Berarti ya Kemelaka Cuma waktu ke Malaka Itu memang Waktu ke Jasin Itu ya Kita gak Jarang Tengok Bus gitu ya Di jalan-jalannya Itu mungkin ada Jadwalnya ya Jadwalnya jam berapa aja Pukul berapa aja Masuk Malaka Masuk Jasin gitu ya Karena Waktu jalan ke sana Gak ada sama sekali Bus Yang jarak tempuhnya Sekitar 2 jam 2 jam Berarti kalau di rupiahin Itu sekitar 44 ribu rupiah guys Iya Murah juga ya Gak sampai 50 ribu ya Melaka sentra One person Oke Wanda putih Besit wanda putih Kosong ya Oh depan Oke 21 Oh dia Beli satu-satu Sampai Aku kira tadi Belinya Beli langsung Luak Fikri Satu-satu Ngeblur Ngeblur Oke Jadi bus Untuk tujuan Kemelaka Itu baru Berangkat Pukul 10.20 Dan saya Sudah ada disini Pukul 9 Jadi ada sekitar 1 jam 1 jam setengah Nunggu mereka Oke Dan salah satu syarat Untuk pembayarannya Adalah menunjukkan Passport kita guys Jadi Jangan lupa Untuk kemana-mana Selalu membawakan Selalu membawa Passport guys Nah kita lihat Disini Kita akan pergi Kita akan pergi ke Malaka sentral Dan Ya seperti yang saya bilang Tadi Oh ini ya 13 13 1,40 Ringgit Cepat juga Pelayanannya Mantap Terima kasih banyak Mas Makasih banyak Mas Terima kasih banyak Yang dia orang Jawa Aku Tidak Tidak Tiketnya Kita di Gate 6 Anakas sentral Sekarang Sekarangnya jam berapa sih? Jam 9 Jam 9 Berangkatan jam 10.20 Ada 1 jam 9 Oke Tapu Wih rame Betul ya Setelah saya jalan-jalan guys Saya menemukan Sesuatu yang Agak Pelik Apa ya? Ini lokar bagasi Oh Mungkin ini maksudnya Adalah penyimpanan barang guys Jadi mungkin Barang kita bisa ditipkan Di dalam situ Kali ya Iya ya Buat apa itu Di lokar tuh guys Buat Barang-barang kita Mungkin ya Titip sana Oh iya mungkin ya Jadi Kita titip Ada barang sana Supaya aman gitu ya Nanti kita pulang Balik lagi Ambil lagi gitu ya Yang gak mau dibawa Perjalanan gitu ya Mungkin gitu ya Seperti biasa guys Makanannya enak betul Kita makan dulu Mantul kali Makan apa deh Sini ada kejadian lucu guys Aku makan Di atas itu ada ceiling Kencang banget Itu makanan aku yang tadinya hangat Tiba-tiba jadi dingin guys Oh ada tipas angin di atas Oke guys kita selesai makan Oke Kita langsung lanjut Menuju gate C Tuh saya langsung Naik bus aja guys Karena waktu sudah semakin Gat C Katanya tadi gate 6 Bukan gate C Lalu guys Waktu sudah semakin menipis Waktu sudah semakin menipis Saya harus segala masuk Betulan ya Kayak kayak airport Betulan Oh gate 6 Katanya bukan gate 6 Gate 6 Oke Dan masih harus beratur Antri Kayak airport betulan guys ya Saya harus berpesan dengan Akhil dan Cak Lonjong Halo Say goodbye Goodbye Bye Eh Cak Lonjong gak ikut Cak Lonjong gak ikut Ternyata guys Cak Lonjong sama Bang Akhil Pikirnya sendirian ya Bye Ya disini Saya benar-benar Sendirian guys Sendirian pikir Jadi tiket tadi itu Kita scan Dan kita masuk Menuju ke bawah Nah di bawah ini Ada beberapa Antrian lagi Untuk masuk ke Masing-masing bus Saya lihat Yang Bus saya Itu ada di ujung Ternyata Kok pikir Sendirian ya Kok pikirnya sendirian ya Aku kira Dia sama Cak Lonjong Berdua Ada misi apa Pikir ke Melaka Sendirian ini Ada misi Sendiri dia Nah ini Saya udah masuk Antrian Langsung aja Kita Antri disini guys Kita beratur Kita percepat lagi guys Ya cepetin aja Pik Lamaan Dan setelah Kita beratur Antri Kan Lama-lama Berdiri Gitu kan Pegel Ternyata Setelah Ada di Apa Di depan Pengecekan tiket Ternyata Belum Itu guys Masih harus Menunggu Ya kurang lebih Setengah jam Kenapa Tunggu lagi Masukin barang Mungkin ya Masukin bagasi Belum 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 Boleh masuk Guys Belum boleh masuk Kira ini Kayak di Indonesia Bisa nungguin di dalam Jadi setelah menunggu Akhirnya Tepat 10-20 Akhirnya kita boleh masuk Ke dalam bus Dan di dalam bus pun Kita tidak menunggu lama ya Setelah penumpang Semua masuk Semua Kita langsung berangkat Menuju Malaka Ini ya Wah ini dalapnya Tampakkan bus Yang akan Membawa saya Ke Malaka Ya lumayan lebar juga ya Jarak antara seatnya Jarak antara kursinya ini Lumayan lah Gak terlalu sempit banget Gitu ya Duduk sama siapa pikir ini Sama Awe Dua jam Dekat dua jam Gak lama dua jam Tidur juga dia dua jam Padahal Astaga Siapa itu Cepetin guys Apa itu Melaka sentral Ini dia ya Terminal bus Oh beda guys Beda Kayak Kuala Lumpur tadi ya Terminal busnya ya Ini Kecil ini Terminalnya Oh iya Kecil guys Terminalnya guys Oh jadi masuk dulu ya Oke guys kita udah sampai di Melaka sentral Kita langsung keluar dan Saya Sudah menunggu jemputan Dari Abang Mahadir Oh dijemput Bang Mahadir Ternyata Tapi banyak yang tutup ya Sudah jam berapa itu Jadi tadi jam 10.30 Dia berangkat Berarti Alhamdulillah guys Aku udah Sampai Sama Abang Mahadir Juga ada disini Yoh Gelap banget Kameranya selek guys Eh guys Tapi ini Terminalnya Agak Lebih Lebih kecil Daripada Kuala Lumpur Tadi Tadi Gede banget Kayak Airport ya Cuma di belakang Gak terlalu besar Kayak terminal Terminal Biasalah ya Apa cuma Di Kuala Lumpur Yang sebesar itu ya Yang macam Airport gitu ya Udah Menemukan Bang Mahadir Jadi kita Langsung Menuju Ke Tempat aku Menginap Oh sorry Lupa pake seatbelt ya Habis guys Ini ngapain Ini ngapain Sendirian Di Melaka Abis ini guys Oke guys Terima kasih Udah nemenin saya Dalam perjalanan Menuju ke Melaka ini Sampai jumpa di Jam 12.30 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepi banget Jalanan guys Oke Sepi banget Jam 12.30 Sudah Inderian 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 Wah Keren ya Terminal busnya Itu TBS Di Kuala Lumpur Itu gede banget Macam Betul guys Macam airport Teratur banget Rapi banget Gitu kan ya Gak cuma Terminal bus Terminal RRT Juga Pernah aku Ke Apa namanya Ya lupa Aku guys Pokoknya Itu terminal RRT Gede banget Di Kuala Lumpur Itu Banyak Gate-gate nya Kemana aja Gede banget Luas banget Aku lupa Tapi namanya Aku pernah ke sana Dan Busnya sih sama aja Sebener ya Busnya sama aja Tapi terminalnya Yang bagus Di Kuala Lumpur Keren Macam airport Tapi aku masih bingung Pikir itu Aku kira sama Cak Lonjong Berdua Kemelaka Ternyata dia sendirian Kenapain Pikir sendirian Kemelaka Aku juga baru tau ini Aku kira dia berdua Sama Cak Lonjong Ternyata dia Sendirian Berani juga Dia naik bus sendirian Ya Mungkin itu aja Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Tungguin lagi Video aku selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sayonara Sayonara Sampai Berjumpa Lagi Eh Eh